Saudara terdakwa ya, lihat ke sini, kamu ini gimana, menangis atau gimana? Tidak ya, masih bisa menjawab pertanyaan Pak Hakim ya? Masih bisa ya, baik. Waktu ke Magelang ya, masih ingat, kapan berangkat ke sana? Nah, saya berangkat waktu itu di tanggal 3, menuju Semarang dulu yang mulia, kemudian selesai acara geladi bersih hutba yang kara itu, kemudian saya ke Magelang untuk mengantar anak saya yang ketiga yang akan masuk. Tadi sudah diceritakan ya, saya potong saja supaya agak cepat. Waktu di Magelang itu, jumpa sama siapa saja di sana, pejabat utama Polri yang saya maksud. Siapa saja di sana? Bukan di Magelang, bertemu pejabat? Eh, di apa? Di Semarang. Seluruh pejabat utama yang mulia. Kenapa? Seluruh pejabat utama karena itu ada hutba yang kara tanggal 5 yang mulia. Ya, termasuk Kapolri ya di sana. Ya, yang mulia. Ada ngobrol-ngobrol di sana. Ya, yang mulia. Sudara. Apa yang kalian ngomongin di sana? Ya, terkait masalah dinas saja yang mulia. Di luar dinas ada enggak? Tidak ada ya. Tidak ada. Baik ya. Terus, yang selanjutnya, kamu selaku kepala divisi propam ya? Benar ya, mulia. Sebelumnya kan sudah pengalaman sebagai anggota reseh-reseh. Kan gitu ya? Benar, yang mulia. Benar. Memang benar, ajudanmu sampai delapan itu ya? Benar, yang mulia. Benar. Itu sesuai aturan semua atau gimana? Kebanyakan atau gimana itu? Harusnya begitu? Aturan tetap untuk jumlah ajudan itu belum ada, yang mulia. Terus, yang menentukan itu siapa? Masing-masing kebutuhan dari pejabat terkait, yang mulia. Jadi, misalnya ajudanmu ya, kamu sendiri bisa menentukan jumlahnya gitu? Sesuai kebutuhan, yang mulia. Enggak ada persetujuan dari Kapolri, misalnya. Mohon maaf, yang mulia, karena kami kasaker waktu itu. Jadi, Kepala Satuan Kerja. Berwenang. Ya, berwenang. Berwenang. Kalau ajudan istri istri Kadikorap? Untuk ajudan istri itu tidak ada, yang mulia. Tidak ada. Yang boleh itu hanya istri bintang tiga, yang mulia. Dalam kenyataannya, istri saudara punya ajudan? Itu bukan ajudan, hanya istilah di antara mereka, bahwa itu melayani atau menjadi ajudan atau driver dari istri saya, yang mulia. Begitu ya, termasuk yang muda orang di Magelang ya. Ya, yang mulia. Jadi, semuanya surat perintahnya ajudan Kadik Propong. Nanti pertanyaan saya melompat-melompat ini, untuk mengisi pertanyaan dari Ketua Majelis. Sekarang Pak Hakim mau tanya tentang senjata daripada si Eliezer. Ya, dia sudah berhak memiliki senjata apa enggak, Eliezer ini? Itu ada aturan dan yang mengurus itu dari kabak renmin divisi saya, yang mulia. Ya, ada enggak campur tangan kamu tentang kepemilikan senjata Eliezer ini? Semuanya diatur oleh spree atau core spree dan renmin, yang mulia. Saya tidak mengurus senjata mereka yang mulia. Tapi ada aturan yang diatur. Soalnya gini, ada keterangan dari kepolisian yang mengatakan bahwa dia enggak lulus, belum lulus lah, apa, psikotest untuk kepemilikan senjata. Akan tetapnya karena kamu menelepon daripada orang yang mengurus senjata itu, maka dikeluarkanlah izin. Itu Bina, itu gimana? Masalah lulus atau tidak itu saya tidak mendapat keterangan. Hanya waktu itu harus dipercepat proses pemegangan senjata api atau SIMSA-nya. Nah, kemudian saya waktu itu hanya menelpon ke bagian Denma waktu itu, Kayanma. Bang, tolong dibantu. Nah, dibantu itu saya tidak meminta dia untuk tidak melakukan proses itu, yang mulia. Jadi kalau dibantu dipercepat ya sesuaikan dengan prosedur. Jadi tidak ada saya kemudian memerintahkan Kayanma untuk bantu, tidak usah prosedur, yang mulia. Bukan saya menyalahkan yang bersangkutan, tapi kalau dia beranggapan bahwa itu perintah untuk tidak melakukan prosedur, dalam kode etik pun saya sampaikan. Ya sudah, saya terima kalau itu bentuk dari perintah yang tidak sesuai prosedur. Tapi saya sampaikan bahwa saya sudah menyampaikan bantu dipercepat. Percepat itu sesuai prosedur harusnya. Tapi kalau kemudian dia tidak sesuai prosedur ya, ya sudah. Ya, itu keterangan mereka bahwa si Eliezer belum lulus psikotest, kan begitu ya. Bukan belum lulus yang mulia, belum melaksanakan mungkin. Belum melaksanakan, ya sama lah itu. Tidak ada apa saja surat getrakan lulusnya. Belum dilaksanakan, sama-sama belum lulus itu sama, sama-sama belum berhak. Gitu ya, baik. Terhadap senjata Joshua, ya. Kamu tadi bilang, tidak tahu menahu bahwa senjata Joshua itu diamankan si Riki, si siapa? Si Riki ya, di Magelang. Itu? Betul ya, mulia. Betul, enggak tahu menahu ya. Saya tidak tahu ya, mulia. Bukan ada kamu suruh, bukan? Tidak pernah, ya mulia. Tidak. Saya tahu kamu ya, pisaunya si kuat itu diamankan juga apa enggak? Saya tidak mengetahui ya, mulia. Ya. Saya tidak tahu masalah pisau. Kamu enggak tahu di Magelang ya. Baik, terus sekarang pertanyaan Pak Hakim di Sagulinya, di lantai tiga. Tadi sudah kamu terangkan bahwa PC melaporkan kejirian di Magelang. Gitu ya? Demikian ya, mulia. Nah, setelah dilaporkan begitu ya, itu yang pertama ada dalam pikiranmu itu apa sebenarnya? Kenapa jadi harus begini? Coba. Waktu mendapat keterangan atau penyampaian peristiwa di Magelang, saya terpukul sekali, yang mulia. Terpukul. Saya marah, saya emosi waktu itu. Kenapa? Enggak, maksud saya gini, saya potong aja. Apa yang ada di dalam pikiranmu? Kalau terpukul sama emosi itu kan perasaan ya. Jadi yang saya tanya bukan perasaanmu, yang ada di dalam pikiranmu. Ya kenapa dia berani seperti itu kepada istri saya? Kenapa? Kenapa dia berani berbuat seperti itu kepada istri saya? Kenapa si korban berani melakukan itu? Itu yang ada di dalam pikiranmu ya. Ya, ya. Ya, ya. Benar ya? Benar yang benar. Melalui HP atau melalui? Melalui HP. Kenapa? Melalui HP. Melalui HP. Melalui HP. Ya, data. Itulah tadi keteranganmu yang merintah si Riki menembak atau gimana? Apa yang sudah rocakkan tadi kepada si Riki di seguling tiga? Setelah Riki datang ya. Ya, setelah dia datang. Saya sampaikan yang pertama tadi bahwa apakah tahu kejadian di Magelang? Kemudian dijawab bahwa saya tidak tahu, Bapak. Kamu tidak tahu kalau Ibu dilecehkan sama Yosua. Dia jawab, saya tidak tahu, Bapak. Nah, kemudian saya masih dalam kondisi emosi dan menangis terkait dengan peristiwa itu. Saya kemudian menyampaikan bahwa saya akan konfirmasi ke Yosua. Dia siap backup enggak? Kalau dia melawan, kamu siap menembak enggak? Kalau dia melawan, kamu siap menembak. Membilangkan kepada si Riki kan gitu? Demikian yang boleh. Baik. Kamu enggak berani sama Yosua itu? Saya bukan tidak berani, Yang Mulia. Enggak, maksudnya kalau duel satu lawan satu berani enggak? Saya berani pasti. Berani. Berani, Yang Mulia. Kamu tahu kalau dia itu olahragawan? Bila diri? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Banyak yang menyatakan bahwa Yosua itu apa, Pak Jaksa? Jago dalam bersilat. Jago silat atau kempo? Taekwondo. Supaya kamu tahu ya, dia itu Taekwondo. Ban apa dia? Juara satu pernah di Jambia. Pada saat itu, kamu tahu enggak kalau dia ahli bela diri? Saya tidak tahu. Baik ya. Terus apa yang melatar belakangi, kamu suruh si Riki untuk membackup. Kalau kamu berani. Ya, saya kan punya ajudan, Yang Mulia. Saya harus bisa memanfaatkan mereka untuk membackup saya dalam hal tertentu, Yang Mulia. Baik. Karena kan kondisi ini juga kan pasti, kita tidak tahu seperti apa nanti akan terjadi. Ibaratnya mau berperang lah ya. Begitu? Ya kalau berperang sih tidak lah Yang Mulia. Tidak. Nah, terus pada saat itu kan Yosua dibawa ya? Ya Yang Mulia. Yosua dibawa. Terus P.C. itu di kamar. Lantai tiga. Di lantai tiga ya. Baik. Pembicaraanmu dengan si Riki didengar enggak sama P.C.? Waktu itu sudah masuk ke kamar Yang Mulia. Enggak. Ngapain dia di kamar? Saya tidak tahu yang bisa. Tidak tahu ya. Baik. Kita ke Duren 3 ya. TKP. Lihat ke sini. Ke TKP ya. Lantai satu itu kan? Lantai satu ya. Tadi kamu bilang bahwa saya tidak menyuruh menembak tapi menyuruh Hajar. Kan begitu. Demikian Yang Mulia. Baik. Waktu kamu bilang Hajar kamu sadar enggak bahwa si Eliezer itu pegang pistol? Saya sadar ya. Sadar ya. Kamu sadar enggak kalau pistolnya itu sudah berisi peluru? Kalau isi atau tidak saya belum tahu. Belum tahu. Itu senjata asli dia? Informasinya seperti itu. Baik. Nah, maksudmu menyatakan Hajar dengan pistol di tangan yang kamu suruh itu maksudnya apa sebenarnya? Jelaskan dulu. Waktu itu Richard belum memegang senjata Yang Mulia. Begitu saya perintah Hajar kemudian baru dia mencabut senjatanya. Kemudian mengokang dan menembakkan ke Joshua. Baik. Kurang ini kurang apa lagi? Kurang jelas jawabannya ya. Coba perhatikan pertanyaan Pak Hakim. Waktu saudara atau kamu menyuruh Hajar. Kan kamu tahu bahwa dia itu megang pistol. Iya kan? Iya. Maksud kamu menyuruh menghajar itu apa, Sobat? Hanya untuk memukul pakai pistol kah? Atau meninjukah? Atau menendang? Hajarnya istilahnya menjurus kemarin. Pada saat itu saya dalam keadaan emosi memerintahkan Hajar. Kalau kemudian dia melakukan penembakan saya sudah sampaikan bahwa saya tidak akan lari dari tanggung jawab itu Yang Mulia. Baik. Kami akan menghukum orang kalau dia bersalah sesuai dengan porsinya. Makanya Pak Hakim bertanya sampai ke situ. Itu loh. Demikian Yang Mulia. Ya? Iya Yang Mulia. Terus waktu kamu perintah Hajar ya. Hajar itu berapa kali kamu perintahkan? Hajar-Jat. Kamu Hajar-Jat. Hajar-Jat. Hajar itu Hajar sambil membentak atau gimana? Memaksa atau gimana? Yang pasti kalau kondisi marah pasti membentak ya. Pasti membentak. Kalau misalnya, ini seandainya ya. Kalau seandainya si Eliezer tidak nembak, apa yang kamu lakukan? Mungkin tidak akan terjadi penembakan itu Yang Mulia. Mungkin saya akan melakukan langkah lain untuk memproses yang bersangkutan Yang Mulia. Karena saya sudah konfirmasi bahwa saya harus memproses yang bersangkutan Yang Mulia. Memproses yang bersangkutan. Nah, pada saat memerintahkan menghajar ya, itu kan di TKP ada empat ya. Iya kan? Di... Selain Joshua lah. Dengan Joshua. Istri saya di kamar yang mulia. Tidak menemukan. Oh iya, empat. Termaskir Joshua ya. Empat yang mulia. Baik. Sesudah terjadi penembakan, kamu ada lihat siapa? Si Ricky. Saya sudah tidak perhatikan yang jelas, di awal masuk itu di belakang saya Yang Mulia. Iya. Sekalau... Kuat juga di belakang saya. Kuat? Di belakang saya juga Yang Mulia. Ada kamu lihat dia? Iya Yang Mulia. Ada. Kalau si Ricky nggak jelas? Ada di belakang saya waktu. Masuk saya masih lihat. Masuk? Tapi sesudah penembakan? Sebelum penembakan masuk, dia dimasuk di ruangnya? Enggak maksudnya sesudah penembakan yang saya tanya. Oh masih Yang Mulia? Masih ada, si Ricky masih ada. Masih saya lihat ada. Si Kuat masih ada. Masih ada. Masih ada ya. Waktu si Eliezer menembak ya, itu pastikan dulu ya, si Kuat melihat apa enggak? Harusnya melihat. Harusnya melihat. Iya Yang Mulia. Kalau si siapa, si Ricky? Harusnya juga melihat. Harusnya melihat. Karena alasannya harusnya itu gimana? Kenapa menyimpulkan begitu? Karena ini ruangannya kecil Yang Mulia. Ruangannya sempit. Ya, sempit. Kalau kamu sendiri lihat, dia menembak? Lihat Yang Mulia. Terus habis itu menurut keterangan tadi kan, menembak ke arah dinding. Saya menembaknya ke arah dinding. Kamu lihat dinding yang kamu tembak itu? Saya lihat di atas. Ke depan, terus ke belakang? Ke belakang. Kalau ada tembakan begitu ya, kedengar nggak sampai ke kamar? Kamarnya BC? Harusnya kedengeran. Harusnya kedengeran. BC di kamar kan? Di kamar. Ngapai diri kamar? Kan kegiatan itu kan mereka akan isolasi yang mulia. Di kamar. Kamar. Sesudah penembakan ya, itu kan suaranya kencang atau gimana suaranya? Kalau ruang tertutup pasti kencang. Kencang. Mana lebih kencang dari suara mercun? Kalau dalam ruangan hampir sama ya. Hampir sama. Kedengeran jelas ke kamar ya. Iya, Yang Mulia. Ada nggak keluar BC si sudah terjadi penembakan itu? Misalnya terkejut atau biasa-biasa dia tetap di kamar? Saya masuk ke dalam kamar. Tidak, pertanyaan saya aja yang di... Tidak keluar kamar ya, Ma. Nah, itu saja ya. Jangan apa, apa namanya... Jangan diulang-ulang apanya jawaban seperti itu. Itu artinya sama. Yang saya tanya, ada nggak BC keluar? Tidak, Yang Mulia. Tidak. BC itu terkejut apa enggak? Waktu saya jemput, kondisinya terkejut. Nangis ya. Nangis? Iya, Yang Mulia tutup telinga. Nangis karena suara tembakan atau nangis karena apa dia? Saya tidak tahu yang boleh. Nanti yang ditanyakan ke istri saya. Ada dia bertanya, ini kenapa begini Pak? Ada dibilang itu? Nanya ke saya ada apa, Pak? Suara apa itu? Ada gitu? Iya, Ma. Suara apa itu? Ada terkejut-kejut. Hanya menyampaikan ada apa, Pak? Saya ingat, ya sudah kamu diam aja, kita keluar. Kenapa? Saya sampaikan, sudah kamu diam aja, kita keluar. Ayo, kita keluar gitu ya. Waktu ngajak keluar itu gimana? Coba. Saya peluk yang bersangkutan. Maksudnya peluknya gimana? Coba, coba. Karena dia di kiri saya, saya tutup biar tidak melihat kondisi rumah yang berantakan, ya, mulia. Kamu waktu memeluk atau? Memeluk, ya, mulia. Memeluk. Itu matanya ke dadang atau bebas gitu? Saya tundukkan kepalanya untuk keluar, ya, mulia. Kamu lewati mayak si Joshua, enggak? Tidak, ya, mulia. Tidak? Tidak. Jadi menyamping. Samping TV, ya, mulia. Ya, mungkin kemarin sudah di cek. Samping TV, kemudian lewat dapur bersih. Mungkin luar, ya, mulia. PC, lihat enggak mayak si Joshua? Tidak melihat, ya, mulia. Tidak melihat? Apa yang dia lihat? Saya waktu itu tutup, saya tundukkan kepalanya untuk lewat, ya, mulia. Ya, makanya Pak Hakim agak bingung juga. Coba praktekkan dulu lah. Ini penting ini. Coba, gimana? Kenapa enggak melihat? Coba, ini, kepalanya itu kemana? Kepalanya PC. Di sini saya, ya, mulia. Oh, begini? Iya, ya, mulia. Jadi bisa rupanya jalan? Bisa, ya, mulia. Karena saya tuntun keluar. Kenapa? Berarti menyamping gitu. Saya, jalan biasa, ya, mulia. Jalan biasa. Kan jenazahnya di sana, ya, mulia. Nah, gitu. Waktu kamu lewat dengan PC itu, kuat masih ada di ruangan? Ada di sekitar dapur, kalau tidak salah, ya, mulia. Ada, dilewati? Enggak di tempat penembakan itu, masih ada si kuat? Di sekitar dapur, ya, mulia. Ada. Sudah tidak di situ lagi, ya, mulia. Terus, si, apa, si, si Riki? Riki juga ada di situ, kemudian ngikutin saya keluar ke... Baik, ya. Kapan PC tahu kalau Joshua ditembak? Tadi saya sudah jelaskan tanggal 9 pagi, ya, mulia. Enggak, pada saat itu belum tahu dia apa yang terjadi. Belum tahu. Enggak ada bertanya suara apa itu. Tidak, ya, mulia. Apakah suara mercun atau kembang api atau apa, enggak nanya. Tidak, ya, mulia. Kenapa dia enggak nanya? Saya tidak tahu, mungkin kaget. Kaget, mungkin, ya, mulia. Soalnya Pak Hakim ini dengar mercun aja pun dari Allah. Nah, ya, apa itu? Langsung gitu. Jadi tanggal, berapa? Tanggal 9, ya, mulia. Tanggal 9 Juli, barulah... Pagi hari? Tahu. Siap. Siapa yang memberitahukan? Saya yang memberitahu. Cara memberitahukan itu gimana? Saya sampaikan bahwa Joshua sudah meninggal, karena ditebak oleh Richard. Sesuai dengan skenario, ya. Tembak-menembak itu. Tadi kamu bilang bahwa PC kamu libatkan dalam skenario itu, ya. Yang di Duren 3, maksudnya. Jadi, kan seolah-olah kejadian di Magelang, kamu pindahkan ke Duren 3. Kan begitu, ya. Kamu lakukan berapa lama skenario itu? Setelah kejadian, ya, mulia. Setelah kejadian, ya, berapa lama? Setengah jam sebelum Kasat Serse datang, ya, mulia. Kasat Serse, Jakarta Selatan? Ya, ya, mulia. Baik, ya. Selanjutnya, Waktu itu kenapa pertimbanganmu melibatkan istrimu sendiri? Pemikiran saya waktu itu, istri saya kan ada di Duren 3, yang mulia. Jadi, tidak mungkin kemudian saya kaburkan bahwa dia tidak ada, yang mulia. Karena dia ada di lokasi waktu itu, yang mulia. Makanya saya berpemikiran singkat saya waktu itu, kejadian Magelang terjadinya di Duren 3 saja. Jadi, tempatnya dia yang kamu pindahkan, ya. Kemudian juga tidak lengkap hanya pelecehan. Kalau di Magelang kan lebih dari pelecehan, yang boleh. Nah, itu motifnya, ya. Iya, ya, ya. Selain daripada itu, ya, ada enggak hal-hal lain yang menyebabkan kamu melakukan itu? Terhadap istri saya, ya? Enggak, terhadap penembakan ini. Skenario? Terhadap hajar yang kamu bilang itu. Waktu itu, saya dalam kondisi yang marah dan emosi, yang mulia. Jadi, saya tidak berpikir harus seperti apa, yang mulia. Berpikir karena berdasarkan emosi. Demikian, yang mulia. Kamu kan sudah pengalaman jadi resersi, ya. Resersi, ya. 26 tahun. 20? 26 tahun. 26 tahun, ya. 26 tahun selama di resersi, sering memeriksa orang. Sering, yang mulia. Sering, ya. Gimana? Apa kendalamu memeriksa orang? Apa kendalanya? Selama pengalaman, lah. Selama ini belum ada kendala. Pernah kamu periksa tersangka yang tidak menerangkan yang sesungguhnya? Pernah enggak? Pernah juga, ya, mulia. Pernah. Bagaimana perasaanmu? Ya, saya harus membuktikan, ya, mulia. Enggak, perasaanmu. Ya, tidak terima, ya, mulia. Tidak terima. Ada rasa jengkel? Kalau misalnya, ini misal, si tersangka atau saksi berbohong, gitulah. Gimana perasaanmu? Pasti ada perasaan seperti itu, ya, mulia. Perasaan apa? Ya, tadi yang mulia sampaikan jengkel. Jengkel. Ada marah? Saya tidak mungkin marah karena tidak boleh, ya, mulia. Tidak boleh. Tapi jengkel, ya. Karena apa? Karena menyulitkan proses penyidikan. Kan begitu, ya? Demikian, ya, mulia. Baik. Jadi, sebagai informasi, ya, Nah, kami di sini sudah lebih daripada duplanan tahun memeriksa perkara. Itu, ya. Dan tentu ada kendala-kendala juga. Kan begitu. Nah, terakhir pertanyaan saya, ya. Kamu kan perwira. Perwira yang luar biasa lagi. Bintang dua. Apa enggak kamu pikirkan karirmu yang mentor? Mentor, ya. Yang moncer itu. Coba dulu. Sing apa sekali, ya, Pak. Tindakanmu ini. Nanti saya sampaikan setelah persidangan, ya, mulia. Saya sesali semua ini. Saya salah. Enggak. Enggak ini loh. Enggak habis pikir Pak Hakem itu. Usia muda. Kapan kamu ceritakan itu? Nanti dalam pembelaan atau gimana? Nanti setelah selesai pemeriksaan ini. Maksudnya? Kalau nanti diberikan kesempatan saya menyampaikan. Ini sekarang lah. Perasaanmu gimana ini? Enggak ada kamu pikirkan atau enggak? Saya sampaikan bahwa saya salah. Karena emosi saya kemudian mengalahkan logika saya yang mulia. Rasa salah dan penyesalan saya harus sampaikan ke beberapa pihak. Gitu ya? Demikiannya. Saudara sudah disidang kode etika. Sudah di PT.DH yang mulia. PT.DH. Apa itu PDA? Pemerintian dengan tidak hormat. Ya, baik. Itu informasi kepada kejaksaannya. Di dalam tuntutan nanti jangan seperti di dakwaan lagi. Di dakwaan pekerjaannya anggota Polri. Nanti jadi salah lagi ya. Oke, terima kasih Pak Hakem itu. Saudara terdakwa ya. Kita kembali ke Saguling. Waktu saudara di Saguling itu kita sama-sama sudah melihat CCTV ya. Ini saya catat di frame 15220 waktu 14.46. Saudara itu ada di lantai tiga. Saat itu, beberapa waktu kemudian saudara ketemu dengan isti saudara. Saat itulah isti saudara mencerterakan kejadian yang di Magelang. Mohon maaf yang mulia. Begitu naik saya, saya tidak langsung ke lantai tiga. Tapi di ruang kerja di lantai dua dulu yang mulia. Ya, benar. Tapi kalau yang di 14.46, saudara di lantai tiga. Jadi sudah setelah itu. Jadi akhirnya sudah ke lantai tiga. Ini kan frame-nya ada 15220. Saudara ada di lantai tiga. Kita lihat sama kan dari lantai satu, lantai tiga. Kita kemarin melihat di situ. Pada saat itu akhirnya belakangan saudara beberapa menit kemudian ketemu sama istri saudara. Istri saudara mencerterakan. Nah, pertanyaannya adalah istri saudara itu kan naiknya itu kan dengan kuat. Apakah pada saat istri saudara bercerita kepada saudara, kuat itu ada juga di lantai tiga? Saya perlu jelaskan waktu saya naik itu tidak langsung ke lantai tiga, yang mulia. Saya di ruang kerja lantai dua. Benar. Nah, kalau naiknya kuat itu saya masih di lantai dua, yang mulia. Benar. Jadi, kita tidak menafikan bahwa saudara memang benar di lantai dua, benar. Tetapi ketika pukul 14.46.19, itu saudara itu menuju ke lantai tiga. Bisa dicek nanti di frame-nya itu 15220. Jadi, dari CTV kita kelihatan di situ. Artinya dari dua saudara lantai ke lantai tiga. Nah, belakangan ini di frame 26950, itu sampai 27237, putri dan kuat itu naik jam 15, ke lantai tiga, ke lantai tiga. Nah, pertanyaannya adalah, dan saudara kan waktu itu si putri kan dilantikan menceritakan waktu itu, menceritakan kejadian yang di Magelang. Apakah ketika seputri ini, seistri saudara, itu menceritakan kepada saudara, kuat juga ada di lantai tiga itu? Tidak ada, yang mulia. Tidak ada. Tidak ada, yang mulia. Jadi, kalau begitu, saudara kuat sama saudara putri itu ketemu siapa di lantai tiga itu? Tidak ketemu pada saudara? Tidak, yang mulia. Baik, itu keterangan saudara ya. Yang kedua, setelah saudara mendapatkan cerita dari istri saudara, mengapa saudara tidak mengkonfirmasi kepada Yosua juga di Saguling juga? Karena waktu itu saya ingin minta pertanggung jawaban ajudan yang menjaga istri saya dan mengawal keluarga. Itu pemikiran saya waktu itu. Baik, ya. Jadi, saudara kan tidak tanya sama Yosua, tidak mengkonfirmasi sama Yosua juga di Saguling. Belum, ya. Alasan saudara karena mengkonfirmasi pada RR dan satunya lagi RICAT. Kenapa saudara tidak tanya kepada kuat juga? Karena dia bukan anggota ya, ya. Tapi kan kuat ini kan lebih dari, apakah cerita istri saudara tidak menceritakan secara detail, sehingga kuat ini lebih banyak taunya dari peristiwa yang di Magelang. Tidak yang mulia, karena saya beranggapan bahwa yang bisa saya minta pertanggung jawaban ini adalah ajudan bukan ART yang mulia. Ajudan, kurang ART. Baik, itulah keterangan saudara. Sekarang kita menuju ke... Baik ya, saya ulangi. Kita menuju ke dua dan tiga. Berhentinya saudara itu karena melihat Yosua atau karena saudara mendapat telepon dari istri saudara? Saya berhenti di durian tiga karena melihat Yosua di depan pintu yang mulia, di pintu pagar yang mulia. Karena kita tahu saksi dari Perayu Gilkaton dan juga Atsar Romer itu waktu itu mendengar saudara mengatakan bahwa... Ibu ada apa dek? Berhenti-berhenti. Ada juga suara-suara, halo-halo. Bagian sudah bisa jelaskan itu? Saya memang terima telepon, tapi karena saya waktu itu fokus pada Yosua saat itu sehingga saya tidak angkat. Kemudian saya jalan lagi, saya sampaikan saya harus berhenti waktu itu. Jadi tidak ada saya sampaikan terima telepon dari ibu waktu itu. Jadi saudara tidak ada mengatakan bahwa... Ibu ada apa dek? Berhenti-berhenti sudah ada menyakitkan gitu? Tidak begitu ya? Baik. Sekarang kita masuk di durian tiga peristiwa itu. Saudara tadi mengatakan bahwa menembak juga. Menembak. Dinding yang boleh. Menembak dinding. Dalam keterangan saudara di PAP itu sekitar empat atau lima kali. Begitu betul? Demikian yang boleh. Itu pakai senjata apa? Pakai senjata Yosua yang boleh. Pakai senjata Yosua? Iya yang boleh. Jadi senjatanya Yosua yang HS itu? Demikian yang saya ambil dari pinggang Yosua yang boleh. Logikanya selongsongnya pun harusnya lima serongsong. Senjata Yosua. Harusnya Yosua. Harusnya Yosua. Dan kita tahu bahwa dari ahli kemarin itu ada Arif ya. Arif Sumirat. Itu ada sepuluh. Yang delapan itu. Itu senjatanya Eli semua. Glok. Yang dua yang dari HS. Nah pertanyaannya begini. Waktu Kodil. Kodil itu membersihkan. Membersihkan itu. Siapa yang memerintahkan Kodil membersihkan rumah itu? Waktu itu saya tidak memerintahkan. Waktu itu hanya setelah selesai olah TKP. Saya sampaikan bersihkan saja. Bersihkan saja. Apa yang dibersihkan sama si Kodil? Waktu itu saya tidak fokus pada apa yang harus dibersihkan. Hanya bersihkan rumah karena sudah selesai olah TKP yang boleh. Apa maksudnya itu untuk bersihkan? Karena itu kan pasti bau amis yang boleh. Dan ternyata juga serpian-serpian semuanya dibersihkan. Kan sudah dilakukan olah TKP oleh. Tapi faktanya kan selongsongnya hilang semua. Itu saya tidak tahu yang mulia. Dan kita tidak tahu senjata Eliaser kan 17. Kalau tambah 8 jadi 20. Jadi yang 3 ini selongsong dari mana? Sudah tahu? Saya tidak tahu yang mulia. Karena setelah olah TKP saya tidak lagi mencampuri urusan olah TKP. Tadi salah satu anggota majelis menanyakan bahwa ada tujuh masuk enam keluar. Satu ada di peluru, ada di tubuh korban. Pada saat saudara Eli itu menembakkan, saudara ada maju? Maju sedikit. Eliaser maju nembak saya di belakangnya. Ada Eliaser nembak, kecuali saya di belakang. Nah setelah Eli selesai, saudara dia ke arah kursi pijat itu. Kemudian saya lihat, kemudian saya ambil senjatanya saya tempur. Ketika saudara maju, Yosua korban itu masih bergerak atau tidak? Saya ingat saya sudah tidak bergerak. Yosua sudah tidak bergerak, sudah telungkup. Ketika Yosua sudah terlungkup itulah, saudara baru menembakkan, ini menurut keterangan saudara, menembakkan senjatanya, mengambil senjatanya si Yosua. Yang menurut saudara, kemarin itu ada dari pinggang. Pinggang itu, maksudnya pinggang itu tertutup kaos atau pinggang di luar kaos? Di belakang sini. Artinya kelihatan, itu senjata. Menurut saudara, kelihatan. Sehingga saudara ambil, saudara tembakan ke dinding dan juga saudara tembakan ke arah satu lagi di lemari di atas televisi ya. Setelah kejadian, belakangan ada CCTV, yang ada yang melapor kepada saudara, yang menghadap kepada saudara. Yang berapa saudara itu? Arief. Arief? Arief sendiri waktu itu? Arief sendiri. Demikian. Saudara sampaikan itu. Dan saudara minta supaya pastikan bahwa itu dihapus. Saya sampaikan ada di mana rekaman CCTV itu? Ada di laptop dan flashdisk by Kuni. Kemudian saya sampaikan, ya hancurkan, musnahkan. Kalau sampai bocor, kamu yang tanggung jawab. Hindra tidak ada waktu itu? Hindra? Waktu itu tidak ada. Tidak ada. Apakah saudara kemudian saudara konfirmasi? Artinya apa yang saudara perintahkan itu dilaksanakan? Waktu itu tidak, Yang Mulia. Seingat saya, saya tidak konfirmasi lagi. Karena saya yakin bahwa pasti dilaksanakanlah. Pasti dilaksanakan. Apakah saudara tahu belakangan ternyata itu juga akhirnya dimusnahkan? Setelah pemeriksaan saya baru tahu dan bisa ditampilkan, Yang Mulia. Saudara tahu dari siapa? Waktu itu di pemeriksaan tersangka, Yang Mulia. Itu buat pemeriksaan tersangka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.